Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mas Yass di channel Mas Yass Studio Kali ini Mas Yass akan berbagi tips dan trik Cara buat thumbnail youtube di hape Sebelumnya jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena subscribe itu gratis guys Supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Mas Yass Studio Oke sekarang kita coba buka browsernya Dan kita buka youtube terlebih dahulu Untuk melihat contoh-contoh thumbnail di youtube Nah itu dia tampilannya Kurang lebih seperti itu Kemudian kita cari ukuran thumbnail youtube itu seperti apa Aturan mainnya Nah disini tertulis Harus memiliki resolusi sebesar 1280x720 Dengan lebar minimum 640 pixel Untuk formatnya bisa jpg, gif, atau png Dengan batas ukuran maksimal 2 MB Rasionya yang dipakai adalah 16 banding 9 Oke sekarang kita ke google play Untuk membuatnya kita bisa pakai aplikasi di android Yang pertama itu bisa juga pakai canvas Seperti ini tampilannya Kemudian juga bisa pakai yang piece art Bisa juga pakai pixel lab Namun sebenarnya menurut Mas Yass itu cukup ribet Kalau mas saya sendiri lebih suka pakai yang thumbnail maker Oke kita klik thumbnail maker for youtube Kemudian pilih yang atas itu yang Tombnail maker for YT videos dari Reason Rise Nah kalian bisa download Setelah selesai kalian bisa buka Kita tunggu Nah ini adalah tampilan dari aplikasi thumbnail maker Disini juga sudah disediakan contoh fitur template nya Ada yang tentang game, teknologi, travel, makeup, dan lain sebagainya Langsung saja kita klik thumbnail maker nya Nah disini ada beberapa pilihan Untuk background nya Mau yang seperti apa Tinggal pilih saja Misal pilih yang Ini Tinggal di klik saja Nah disitu Kita disuruh upload gambarnya terlebih dahulu Kita klik Kemudian pilih gambar yang diinginkan Kita atur ukurannya Mau diperbesar atau diperkecil Kemudian di posisinya diatur juga Setelah itu upload lagi satu gambar Terserah sesuai yang diinginkan Terserah sesuai yang diinginkan Spasi Kemudian di centang Nah setelah itu Bisa pilih mau gaya tulisannya seperti apa Tinggal pilih saja Terserah sesuai yang diperbesar Terserah sesuai yang diperbesar Kalian bisa pilih jika sudah kalian bisa juga ganti warna Warna buruknya Kalau diperbesar atau diperkecil juga bisa Opacity nya bisa ditingkatkan Bisa diperkecil Bisa dibuat rata tengah Rata kiri atau rata kanan Juga bisa Kemudian Juga bisa Yang Efek 3D Nah itu bisa dibuat Rata kiri nya secara Vertikal atau horizontal Tinggal diatur saja Jika dirasa sudah Kemudian Kalian mau Menambahkan Tulisan lagi Tinggal klik yang T tadi Misalkan Tetik Di HP Caranya Sama seperti Yang pertama Tadi Tinggal diatur Mau diatur yang mana Tinggal kalian pilih-pilih Kemudian Jika sudah Tinggal di Centang Kalau misalkan Tidak sesuai keinginan Kalian bisa hapusnya Tinggal klik Yang Tanda silang Kemudian Misalkan Mau ngetik lagi 2 menit Jadi Bisa diatur-atur Hurufnya Bisa dimiring-miringkan Diperbesar Diperkecil juga Misalkan Ngetik lagi Mudah banget Pilih hurufnya Atur Sesuaikan Penempatannya Kalian juga Kalian juga bisa Menambahkan Stiker Tinggal pilih Kalau belum Diunduh Setelahkan Diunduh Dulu Setelah itu Tinggal diklik Dimasukkan Kemudian Atur Ukurannya Kemudian Letaknya Mau nambahin Stikernya Juga bisa Tinggal pilih Saja Caranya Seperti Yang Tadi Oke Jika sudah Kalian bisa Klik Kenpang Nah Itu Sudah Tersimpan Sekarang Kalian bisa Cek Di File Manager Cari Yang Terbaru Nah Itu Kalian bisa Buka Nah Seperti Inilah Nah Itu Tadi Video Tips Dan Trik Dari Mas Yass Cara Buat Thumbnail Youtube Di HP Jika Ada Pertanyaan Request Atau Komen Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Sekian Dari Mas Jass Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Mas Jass Studio Bye Bye